Hai teman-teman, kalian tau gak sih apa itu sudut? Hmm, kalau kalian pernah menabrak ujung meja, pasti sakit. Ujung meja itu disebut sudut loh teman-teman. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang cara mengukur sebuah sudut. Teman-teman ingat gak sih, dulu kita pernah pelajari bahwa sudut terbagi menjadi 3 jenis. Nah, kalau seperti ini disebut sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti buku. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku-siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh barang untuk sudut lancip berikut ini teman-teman pasti sering lihat di lemari baju, yaitu hangar. Hangar atau gantungan baju jika diperhatikan ujungnya membentuk sudut lancip. Nah, kalau seperti ini disebut sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh barang berikut ini pasti bisa kalian temukan di rumah masing-masing, yaitu jam dinding. Jika diperhatikan, jarum jam pada jam dinding ini membentuk sudut tumpul. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja di Saya Bisa. Download sekarang. Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu nih bagian-bagian dari busur derajat. Bagian ini disebut tepi skala. Fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu, ada alas busur, dan pusat busur. Hmm, tapi kok kalau dilihat di tepi skala kenapa angkanya ada dua ya? Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala luar. Sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman lebih paham. Berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik B di pusat busur. Lalu, searahkan garis BA dengan alas busur. Garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan busur. Maka, kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC yang mengarah ke tepi busur, dan garis BC terletak pada angka 140. Berarti, jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut tumpul.